Halo semuanya, nama aku adalah Asano Starlight Kali ini aku akan melanjutkan tutorial membuat pose wajah di bagian samping Kemarin kita kan sudah membuat pose bagian wajah di tampak depannya Sekarang kita akan membuat di tampak sampingnya Ya, kalau gitu, ayo kita langsung saja untuk memulai ke tutorialnya Let's go! Seperti biasa, kita akan membuat sebuah lingkaran terlebih dahulu untuk menyimpelkan suatu objeknya Selanjutnya, membuat garis vertikal di pertengahan bulatnya Lalu kita akan membuat garis horizontal di seperempat bagian bawah Seperti yang kemarin ya, nah disini kita buat garis ke bawah dari garis horizontal yang bawah ini Seperti ini Nah disini kita akan langsung saja membuat kayak pose wajahnya Aku akan membuat dimulai dari hidungnya terlebih dahulu Seperti ini Lanjut membuat mulutnya Dan kita tarik ke samping Lalu buat leher Nah oke, jadi disini sebelum membuat telinga Kita harus membuat garis sejajar dengan hidung ini ya Bagian bawah hidungnya Nah kita buat garis horizontal untuk membuat patokannya Oke seperti ini, sudah pas Oke langsung saja kita membuat sebuah telinga Ini buat patokannya itu kayak bengkokan buat telinganya di bagian bawahnya Apa ya namanya? Nah pokoknya ini ikutin aja contohnya deh Nah ini buat patokan atas telinganya Lalu kita buat ke bawah sini Seperti Seperti Iya Seperti Seperti Oke Kita akan buat detail dulu bagian telinganya Kayak pendalaman gitu Oke selanjutnya kita akan membuat sebuah leher bagian belakangnya Agar terlihat seperti kepala ya Nah disini lehernya buat di bagian ini aja Lalu buat kayak menambahkan biar kelihatan seperti kepala Nah seperti ini Ya kalau misalnya kalian ini masih benar-benar bingung ya mohon maaf ya Karena ini adalah tutorial versi aku sendiri Jadi iya seperti itu deh Kayaknya kalau misalnya belum ngerti silahkan tulis di kolom komentar apa yang belum kalian mengerti Oke selanjutnya aku akan membuat sebuah mata Di bagian sini aja Ini buat alisnya dulu Nah disini pada matanya Pokoknya di Apa kayak pertengahan garis gitu Nah pada pertengahan garis horizontalnya Seperti ini Oke sudah ya ini benar-benar udah kelihatan banget buat pesuajah bagian samping Iya betul sekali Selanjutnya untuk buat mulut kayak garis aja Itu udah cukup kok Ya emang kayak gitu sih Setelan ini tuh Oke disini aku akan ngehapus dulu bagian yang gak pentingnya Kayak bagian part-part yang buat patokan tadi Oke sip teman-teman Jadi seperti ini Gimana Mudah bukan Tinggal kayak gitu kok Buat pesuajah tuh Kalau misalnya yang ingin lebih simpelnya lagi Kayak kalian bisa langsung ngebuat pesuajahnya Dimulai membuat lingkaran Lalu dilanjut langsung membuat hidung Dan kalau misalnya buat mulut Ada yang lebih simpel lagi Kayak gak usah didetailin gitu Cuman kayak digaris doang Dan ini untuk dagu sama bagian matanya itu harus sejajar gitu ya teman-teman Lalu ya seperti biasa Pokoknya kalian tinggal buat aja seperti bentuk kepala gitu Ya pokoknya kayak gitu deh Nah ini kalau misalnya kalian udah bisa Dan gak perlu nentuin pakai patokan yang tadi Ataupun kayak sketsa Garis-garis gitu Kalian bisa langsung kayak gini Sebenarnya menurut aku sih Lebih enak langsung gitu ya Oke jadi untuk rumus ya Pertama-tama itu membuat bulat dulu ya teman-teman Lalu buat garis ke bawah gitu Dan ke pinggir Kayak ngebantuk bulat sama segitiga di bawah Nah seperti ini Nah kalau misalnya penyederhanan ini Mungkin bisa dibilang lebih mirip kayak kepala gitu Jadi paling sederhananya kayak gini ya teman-teman Nah kalau misalnya tadi kan langsung Nah sekarang ini kayak benar-benar bentuk sederhananya banget Oke Nah kayak gini ya Bentuk sederhananya Iya seperti ini Karena style yang orang lain itu Benar-benar beda banget ya Kalau misalnya tutorialnya Tapi kalau misalnya tutorial yang aku ini Kayak gitu teman-teman Jadi ya segini Buat tutorial bagaimana cara Untuk membuat pose wajah pada bagian samping Kalau misalnya kalian masih bingung Ya seperti biasa tadi Tulis aja di kolom komentar Dan jika kalian ingin request pose yang lainnya Kalian tinggal tulis di kolom komentar Oke baiklah semuanya Ini perbedaan buat yang pertama tuh Kayak ada lebih detail di bagian mulutnya Tapi yang kedua ini Mulutnya itu kayak lebih diratain gitu Kayak style-style anime yang simple-simple lah Oke baiklah sekian saja dari aku Asano Terima kasih buat kalian yang sudah menonton tutorialnya And see you next time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!